Hai, Sobat Dong Hua. Taralala, merapat yuk. Barang lama terasa baru. Langsung saja kita gaskan. Cu Sing Yun menatap Sui Liuk Siang, yang masih meraung, mengepalkan tinjunya, dan segera mendesak epi lubang hitam untuk memasuki keadaan hitam yang tersembunyi. Pada saat dia menghilang, Ye Kian Han, yang mengenakan gaun ungu, muncul di langit malam. Dia memancarkan kejayaan misterius, dan dari atas ke bawah, menindas tubuh Sui Liuk Siang dengan gila. Dengan munculnya cahaya yang mulia ini, Auman Sui Liuk Siang berangsur-angsur menjadi pudar, dan sebuah batu giok aneh dengan cahaya merah memancar dari tubuhnya, dan nafas iblis keluar dari batu giok aneh. Mengapa batu giok merah ini terlihat sangat akrab? Cu Sing Yun bersembunyi di kegelapan, dan kemuliaan hitam yang tersembunyi tetap melekat. Sulit bagi siapapun untuk menemukannya. Pada saat ini, dia melihat batu giok merah dan merasakan perasaan yang akrab. Tepat di depannya, Hua Guang misterius Ye Kian Han menghilang, dan dia meludahkan dengan minuman rendah, hanya untuk melihat tangannya memeras sidik jari yang rumit, dan membanting ke arah aroma air. Suara gemuruh terdengar, saat telapak tangan dan jade merah bersentuhan, nafas iblis benar-benar menyatu, giok itu tumpul, dan jatuh kembali ke tubuh Sui Liuk Siang. Pada saat yang sama, nafas dingin Sui Liuk Siang juga menghilang, jatuh dari udara, jatuh untuk patung es. Setelah melakukan semua ini, Ye Kian Han tampaknya banyak makan, dan ada sedikit pucat di wajahnya. Sosoknya perlahan-lahan jatuh, menatap dingin ke arah Sui Liuk Siang, dan bersenandung, dasar bangsat kau sudah ditekan oleh batu pengendali jiwa-jiwa, dan dia masih ingin membebaskan diri. Sulit untuk menyerah, bukan karena Anda pikir Anda bisa mengalahkan tuannya. Ketika kamu berada di Istana Jiuhan, kamu akan menemukan cara untuk melarikan diri setiap hari. Sekarang setelah kamu meninggalkan Istana Jiuhan, kamu telah menjadi lebih buruk mencoba untuk menyingkirkan penindasan batu hati kontrol jiwa-jiwa. Sebuah kata ucapan meludahkan, warna menjijikan yang mendalam muncul di wajah Ye Kian Han. Tangan bergetar, cahaya roh bela diri mengembunkan cambuk panjang, cambuk itu panjangnya sembilan kaki, dan ditutupi dengan paku es dan terpancar. Keluar dari cahaya dingin. Ye Kian Han melemparkan cambuk panjang di tangannya, meledak ke udara, dan cambuk panjang jatuh di tubuh Sui Liuk Siang, dan segera menerbangkannya. Paku es itu tajam, tetapi mereka tidak merobek kulitnya, tetapi menyusup secara langsung. Lima organ dalam. Hanya dengan satu pukulan, Sui Liuk Siang jatuh berat lebih dari 10 meter, mulutnya terbuka, dan seteguk darah besar dimuntahkan, dan matanya yang terkekang juga terbuka. Cambuk panjang itu dilemparkan keluar lagi dan lagi, dan sesaat kemudian ada jejak es yang tersisa di tubuh Sui Liuk Siang, darah menodai gaunnya, membuat napasnya terangkat dan lemah. Hanya saja dia masih tetap menatap kosong, dan setiap kali dia terluka, dia akan segera naik dan tidak pernah melawan. Ye Kian Han akhirnya mengeluarkan kemarahan di dalam hatinya, dan cambuk duri yang dingin pulih, dan dia menghela nafas berat dan berkata pada dirinya sendiri. Untungnya, sebelum meninggalkan istana Jiuhan, guru mengajari saya metode penindasan, jika tidak, saya takut hari ini buat yang penting. Sepertinya sebelum enam perbandingan, aku harus memantau wanita jalang ini agar tidak menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Setelah semua, Ye Kian Han menarik pikirannya dan berjalan di depan Sui Liuk Siang, dengan dingin berkata. Sui Liuk Siang, apakah Anda melihat sesuatu sekarang, mengapa tiba-tiba menjadi sangat gila? Mendengar ini, Sui Liuk Siang menggelengkan kepalanya dan dengan kaku menjawab. Aku tidak bisa mengingat apa yang baru saja terjadi, tetapi kata Cu Sing Yun tiba-tiba terdengar di benaknya, dia sepertinya. Diam! Ye Kian Han menyela langsung Sui Liuk Siang, dan telapak tangannya menonjol, dan Hua Guang yang misterius muncul kembali, diselimuti tubuh Sui Liuk Siang, dan berkata dengan ringan. Nama Cu Sing Yun, kamu belum pernah mendengarnya, bahkan jika kamu pernah mendengarnya. Anda tidak memiliki persimpangan dengan dia. Ingat, Anda adalah murid istana Jiuhan. Kali ini saya datang ke Sekte Kuno Singchen, hanya untuk memenangkan pemimpin ke enam sekte. Selama perintahku diikuti, kamu harus patuh, dan sisanya, kamu jangan mengabaikannya. Kata suara ini tampaknya memiliki kekuatan misterius tertentu, yang membuat murid-murid Sui Liuk Siang memancarkan kecerdasan merah, dan kepalanya sedikit bergetar, mengangguk seperti boneka roh. Pada saat ini, dua sosok terbang dari kejauhan dan jatuh langsung ke halaman. Dari keduanya, satu adalah kepala keluarga Liu, Liu Gu Kiong, dan yang lainnya adalah sesepuh Liu, bernama Liu Guanying. Mereka datang ke halaman dan melihat sekeliling, mereka melihat embun beku di mana-mana, alis mereka segera menegang, mereka saling memandang dan merasakan kejutan di hati orang lain. Anda tahu, salju dingin ini bukan presti sehuling. Meskipun Sui Liuk Siang telah menyatukan kekuatan garis keturunan, kekuatan yang tersisa di S masih misterius, bahkan jika itu adalah jejak, ia memiliki rasa bahaya yang kuat. Baru saja kakak dan adikku berlatih keras dan membuat beberapa terobosan yang tidak disengaja. Lalu aku gagal mengendalikan kekuasaan. Aku meminta keluarga Liu untuk lebih memaafkan. Jangan salahkan. Wajah Ye Kian Han segera berubah dan menanggapi dengan dingin pada Liu Gu Kiong. Di belakangnya, Sui Liuk Siang tidak mengatakan apa-apa, tetapi sedikit membungkukan punggungnya dan membungkuk pada keduanya di depannya, sepertinya meminta maaf. Ternyata begitu. Meskipun Liu Gu Kiong terkejut, ekspresi wajahnya tenang, dan dia tertawa ringan, mengatakan. Latihan seni bela diri pasti akan tiba-tiba, dan karena kamu baik-baik saja, dan karena kamu baik-baik saja, aku tidak akan repot. Setelah mengatakan ini, Liu Gu Kiong berbalik sedikit, tatapannya masih tertuju pada Sui Liuk Siang, Jing Mang melintas tanpa henti, sangat tajam, dan sepertinya ingin melihatnya secara menyeluruh. Tapi tidak butuh waktu lama untuk mengalihkan pandangan Liu Gu Kiong, dan dia pergi dari sini. Ini rubah tua. Setelah Liu Gu Kiong pergi, Ye Kiong dengan dingin melirik dengan dingin, berbalik, dan berkata ke sungai. Mulai sekarang, kamu tidak boleh meninggalkan aku setengah langkah, atau kamu berlatih sendiri, apakah kamu pernah tahu? Ya. Sui Liuk Siang menanggapi tanpa emosi, melangkah maju, berdiri dengan hormat di samping Ye Kiong Han. Melihat ini, Ye Kiong Han berbalik dan melangkah keluar dari halaman tanpa tergesa-gesa. Ketika punggung kedua orang itu menghilang ke bidang penglihatan, Cu Sing Yun, bersembunyi dalam kegelapan, masih tidak menunjukkan sosok. Sebaliknya, ia mencoba yang terbaik untuk mendesak keadaan gelap untuk memblokir suara dan napas ringan. Sosok misterius tiba-tiba muncul dan mendarat di tengah halaman. Angka ini sebenarnya adalah Ye Kiong Han. Dia melihat sekeliling, dan ketika dia melihat tidak ada gerakan, dia tidak bisa menahan cemberut, dan berkata. Sepertinya, aku terlalu khawatir. Bahasanya jatuh, dan sosok Ye Kiong Han menghilang lagi. Tidak sampai nafas yang tersisa di udara benar-benar hilang, Cu Sing Yun mengangkat keadaan kegelapan dan muncul di halaman kosong. Dengan ludah darah yang dicampur dengan serpihan es, Cu Sing Yun berlutut dengan satu kaki dan menutupi dadanya dengan tangan kanannya, di mana masih ada jejak kedinginan, yang mengikis organ-organ dalamnya. Tapi tidak ada rasa sakit di wajahnya, dan beberapa dari mereka adalah warna kebencian jauh di dalam sum-sum tulang. Sepasang mata gelap mengungkapkan orang merah yang sengit, dan berkata dengan dingin. Sembilan Istana Yang Dingin, Saya Cu Sing Yun dan Anda Berselisih, Ada Anda Cu Sing Yun sangat jelas tentang asal-usul Soul Heart, Heartstone. Batu ini adalah iblis. Disebutkan dengan jelas dalam harta yang berbeda bahwa batu pengendali jiwa bukanlah benua yang nyata, melainkan berasal dari tanah yang misterius dan tidak dapat diprediksi, seluruh tubuhnya berwarna merah tua dan memancarkan kejahatan dan kecemerlangan misterius. Siapapun yang menyentuh cahaya ini akan tahu tertipu. Mengontrol pikiran berarti mengendalikan pikiran. Selama Anda bisa memperbaiki batu kontrol jiwa dengan jiwa, Anda bisa mengandalkan cahaya misterius dan sepenuhnya mengendalikan pikiran seseorang, menjadikannya seperti pelayan dan mematuhi orang lain. Pada milenium, Cu Sing Yun mendengar batu ini berkali-kali. Namun, dia tidak tertarik pada soul heart heart control, karena siapapun yang memiliki kontak dengan soul heart heart stone, tidak peduli siapa yang mengendalikan atau memperbudak, memiliki konsekuensi yang mengerikan, mulai dari kegilaan sampai mati. Terutama jahat. Sebagai salah satu dari sepuluh kaisar bela diri, Cu Sing Yun sangat kuat pada saat itu, dan dia tidak repot-repot menggunakan metode ini. Apalagi, batu ini memang jahat, dan dia tidak ingin menyentuh terlalu banyak. Tidak heran Jiu Hangong mencoba segalanya untuk membawa Liu Xiang ke Jiu Hangong, bahkan dengan risiko nyawanya. Ternyata mereka sudah mengatur semuanya. Wajah Cu Sing Yun sedingin-dingin, dan sangat dingin. Di masa lalu, Lin Bing Li menunjukkan kekuatannya yang kuat dan mengancam Sui Liu Xiang untuk pergi ke istana Jiu Han, jika tidak Cu Sing Yun akan terbunuh dan semua orang akan terbunuh. Langkah seperti itu, bahkan jika dia dapat mengambil air dan aroma, akan membuatnya membenci istana Jiu Han, tetapi jika dia memiliki soul heart-heart stone, hasilnya sangat berbeda. Selama istana Jiu Han benar-benar memurnikan batu kontrol jiwa-jiwa, maka ia dapat mengandalkan batu ini untuk sepenuhnya mengontrol aroma air dan aroma, sehingga ia tidak tahan perlawanan sedikit pun dan menjadi budak paling setia dari istana Jiu Han. Selain itu, Cu Sing Yun juga tahu sedikit tentang giyok di istana Jiu Han. Giok dingin yang ekstrim, yang dibesarkan di Gletser Wanzai, adalah harta karun tertinggi di istana Jiu Han. Jika itu dapat dibuat menjadi sembilan jarum darah dan menyegel sembilan gua besar air dan aroma, itu dapat menekan Jiu Han pembuluh darah membuatnya sulit meledak. Namun, proses ini sangat menyakitkan, dan orang-orang biasa tidak dapat menahannya. Selain itu, begitu jarum darah ditusuk ke titik akupuntur, setiap kali sembilan pembuluh darah dingin digerakan, Sui Liu Xiang harus menanggung rasa sakit yang tak berkesudahan. Rasa sakit ini fatal. Dan pada saat ini, tubuh Sui Liu Xiang diintegrasikan ke dalam soul heart-heart stone, yang dikendalikan oleh istana Jiu Han. Setiap gerakan, setiap kata dan perbuatan, seperti boneka roh. Bahkan jika rasa sakit ini fatal, dia tidak akan dilahirkan. Terlebih lagi, Cu Sing Yun merasa dalam hatinya bahwa status Sui Liu Xiang di istana Jiu Han bahkan lebih rendah daripada Ling Yong. Prajurit mendesak Ling Pupet untuk menyelesaikan semua jenis pekerjaan. Setelah itu, dia mengumpulkan Ling Pupet di ring penyimpanan, dan tidak akan pernah menghina Ling Pupi dengan keras. Dia juga tidak akan melampiaskan keluar. Tapi baru saja, Ye Qian Han tidak hanya menghina Sui Liu Xiang, tetapi juga berulang kali dicambuk untuk melampiaskan amarahnya. Keterampilannya bukan yang pertama kali. Dari sini kita bisa melihat berapa banyak penyiksaan yang diderita Sui Liu Xiang dalam dua tahun ini di istana Jiu Han. Cu Sing Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, membuat suara tulang yang teredam. Perilaku istana Jiu Han terlalu kejam. Bahkan jika itu adalah orang asing, dia akan merasakan hati yang bergetar. Terlebih lagi, yang tersiksa adalah cintanya pada hidupnya. Baru saja dia bersembunyi di kegelapan, setiap menit dan setiap detik, itu adalah siksaan, bahkan lebih tidak nyaman daripada mengalami kematian. Jika bukan keluarga Liu, dia pasti akan bergegas keluar seperti orang gila, dan Ye Qian Han terlambat di tempat. Istana Jiu Han, dalam waktu dekat, kamu pasti akan merasa sangat menyesal atas tindakan hari ini. Aku akan memberitahumu seperti apa rasanya berada di neraka. Jika itu dalam kehidupan sebelumnya, siapapun yang mengenal Cu Sing Yun, begitu merasakan nafas ini, pikiran mereka akan bergetar liar, memancarkan rasa takut yang mendalam. Mendominasi Kaisar Marsial. Dan nafas ini tidak bisa lagi digambarkan dengan kemarahan, ia akan terbunuh dalam kegelapan dan ditutupi mayat. Pada saat ini, Cu Sing Yun tiba-tiba merasakan suasana redup, muncul dari tidak jauh, dan tersapu ke tempat ini. Masih curiga. Cu Sing Yun mengerutkan kening, tanpa sadar memikirkan malam yang dalam Ye Qian Han di kota, segera mendesak lubang hitam dan memasuki keadaan penyembunyian hitam. Segera, sesosok muncul di halaman. Yang mengejutkan Cu Sing Yun, orang yang datang sebenarnya adalah Liu Guanying. Liu Guanying mengenakan setelan berjalan malam, dan napasnya menyatu, dan mendarat seperti hantu di halaman, melayang kemana-mana, seolah mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, Liu Guanying tidak menemukan apapun, tidak terus tinggal, dan berbalik. Tampaknya Liu Guqiong masih memiliki beberapa keraguan. Liu Guanying secara khusus dikirim untuk menyelidiki di sini, tetapi sayangnya, metode Ye Qian Han tidak ada di bawahnya, dan Liu Siang telah pergi ke sini sejak lama. Cu Sing Yun tersenyum dingin di hatinya. Keluarga Liu adalah milik leluhur selestial Sing Chen kuno. Secara alami, tindakan mereka harus dipertimbangkan untuk selestial surgawi kuno. Keenam perbandingan tersebut merupakan acara akbar dan juga kontes. Siapapun yang mengenal diri sendiri dan yang lain bisa menang. Melihat bagian belakang kepergian Liu Guanying, Cu Sing Yun merenung sejenak, lalu pergi dan diam-diam mengikuti. Liu Guanying pergi jauh ke kedalaman rumah Liu, di mana loteng tersembunyi berdiri, dan ada banyak susunan spiritual di sekitarnya, yang sangat rahasia. Cu Sing Yun mengikuti Liu Guanying ke loteng, dan di dalam loteng berdiri sosok ramping, itu adalah Liu Guqiang. Tuan Kiki, ketika saya menyelinap ke kabin diam-diam, Sui Liu Siang sudah pergi. Jika tidak ada kecelakaan, itu harus di kediaman Ye Qianhan. Haruskah saya terus menyelidiki? Liu Guanying berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat, lalu berkata dengan hormat. Tidak perlu. Liu Guqiang menggelengkan kepalanya, seolah tidak terkejut dengan hasilnya, dan berkata dengan lembut. Perancangan Ye Qianhan sangat dalam, dan caranya tidak ada di bawah saya. Karena dia sudah mengambil langkah, bahkan jika Anda menyelidiki secara rahasia, sulit untuk mendapatkan hasil. Liu Guanying membeku sesaat, lalu mengangguk dan setuju dengan pernyataan Liu Guqiang. Liu Guqiang menghela nafas dan melanjutkan. Semua orang yang berpartisipasi dalam enam sekte semua jenius jahat. Tidak peduli apakah mereka berbakat atau berarti, kita tidak boleh diremehkan. Sebelum Anda pergi ke Zhongcheng, Anda dapat memiliki beberapa godaan, dan akan ada beberapa godaan. Bahkan jejak penemuan akan sangat bermanfaat. Bawahan mengikuti perintah. Jawab Liu Guanying. Setelah itu, Liu Guqiang dan Liu Guanying terus berkomunikasi, tetapi apa yang mereka katakan tidak terkait dengan enam dabis, tetapi untuk menjelaskan tata letak strategis keluarga Liu. Sebagai kepala dari lima keluarga besar, kekuatan keluarga Liu sangat besar, dan kota yang dikendalikan tidak kurang dari seratus. Sebagai kepala keluarga Liu, Liu Guqiang secara alami tidak bisa ceroboh tentang hal ini. Chu Sing Yun bersembunyi di kegelapan, mendengarkan percakapan di antara keduanya, dan semakin dia mendengarkan, semakin banyak ejekan yang dia hadapi. Sebelumnya, dia telah mendengar tindakan keluarga Liu. Pada saat ini, dia mendengar percakapan ini, dan tiba-tiba tahu bahwa rumor luar hanyalah puncak gunung es. Tidak heran Liu An akan sangat malu. Tentu saja, jika dia memiliki seorang ayah, dia harus memiliki seorang putra. Chu Sing Yun terkeke dalam hatinya dan melangkah keluar dengan hati-hati, meninggalkan loteng. Namun, begitu Chu Sing Yun berbalik, suara Liu Gu Qiang tiba-tiba datang dari telinganya. Dia berkata, baru-baru ini, bagaimana dengan jalan Liu Mengian? Chu Sing Yun mengambil kembali langkahnya. Dingin di tubuhnya sangat dingin, seperti embun beku abadi, dan matanya tertuju pada dua orang di depannya, bahkan luka di tubuhnya dilupakan, dan pikirannya sangat terkonsentrasi. Masih demikian, tidak banyak perubahan. Liu Guanying berbisik, yang membuat wajah Liu Gu Qiang tersenyum, dan sepertinya sangat puas dengan hasilnya. Ayah Liu Gu Qiang, Liu Wen Tian, adalah kepala keluarga Liu dari generasi sebelumnya. Ketika ia menjadi kepala keluarga Liu, visi Liu Wen Tian luar biasa, dan metodenya bahkan lebih dahsyat. Hanya dalam beberapa tahun, keluarga Liu benar-benar direvitalisasi, menjadikan keluarga Liu sebagai kepala dari lima keluarga besar, dan kekuatannya luar biasa. Liu Wen dilahirkan dengan hubungan romantis, istri dan selir dalam kelompok, banyak anak, dan yang paling menonjol adalah Liu Meng Yan. Sejak awal kultivasi, Liu Meng Yan telah menunjukkan bakat seni bela diri tirani, kecepatan kultivasi sangat cepat, dan seni bela diri bintang tujuh telah diringkas, dan menjadi jenius pertama dari bintang-bintang kuno. Meskipun Liu Meng Yan adalah seorang wanita, bakatnya terlalu kuat dan penampilannya juga sangat cantik, Liu Wen Tian bermaksud memerintahkannya untuk menjadi kepala keluarga Liu dan menikah dengan klan untuk mengkonsolidasikan status keluarga Liu. Tapi tanpa diduga, Liu Meng Yan tidak hanya menyerahkan posisi kepala keluarga, tetapi juga melarikan diri dari bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, menyebabkan skandal besar. Setelah kejadian ini, Liu Meng Yan tidak diizinkan kembali ke keluarga Liu, dan posisi kepala keluarga Liu diteruskan ke Liu Gu Qiang. Liu Gu Qiang dan Liu Meng Yan adalah anak-anak dari Liu Wen Tian, tetapi mereka setengah sama, dan darah mereka tidak dekat. Ditambah dengan bakat luar biasa Liu Meng Yan, Liu Gu Qiang selalu mengalami kesulitan. Karena itu, setelah Liu Meng Yan membuat skandal, Liu Gu Qiang sangat mementingkan kesempatan ini, langkah demi langkah, teliti dan hati-hati, dan kemudian ia menjadi kepala keluarga Liu. Bahkan dalam 18 tahun terakhir, Liu Gu Qiang tidak menganggapnya enteng, selalu memperhatikan situasi Liu Meng Yan, takut bahwa suatu hari, Liu Meng Yan akan mengambil segalanya darinya. Bahkan jika dia mengetahuinya, kemungkinan ini sangat tidak mungkin. Namun, sebulan yang lalu, pemilik rumah pergi ke Luo Xing Yuan untuk mengunjungi Liu Meng Yan, dan keduanya melakukan percakapan yang panjang. Adapun isi pembicaraan itu, saya tidak akan tahu. Liu Guanying tiba-tiba memikirkan hal ini dan segera memberitahu Liu Gu Qiang. Chu Xing Yun bersembunyi di tempat gelap tidak jauh dari keduanya, dan bisa dengan jelas mendengar percakapan. Luo Xing Yuan adalah jadi yang terkenal. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, wilayah di mana bintang-bintang kuno dari bintang-bintang itu berada, bencana meteor terjadi, dan banyak meteorit jatuh dari langit menyebabkan bencana besar. Jumlah kematian dan cedera sangat besar, dan tidak mungkin untuk dihitung. The Falling Star Abyss pada awalnya adalah sebuah jurang yang dalam. Sejak meteor skoc, ia telah menjadi tempat yang kasar. Rumput sulit untuk hidup, dan ada bencana-bencana, tetapi setiap orang yang menyentuh nafas ini akan gemetar di laut. Sangat menyakitkan. Tanpa diduga, mereka benar-benar menahan ibu mereka di Luo Xing Yuan. Mata Cu Xing Yun perlahan-lahan tenggelam. Nama sengit Luo Xing Yuan ada di luar. Hanya sedikit orang yang mendekat. Liu Meng Yan di penjara di Luo Xing Yuan, tidak hanya untuk menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, tetapi juga untuk menahan kesepian dan kesepian. Hukuman seperti itu membuat orang gemetar. Mendengar kata-kata Liu Guanying, jari-jari Liu Guqiong terus membentur lengan kursi, wajahnya cemberut, jelas dia jengkel dan tidak senang dengan kata-kata tadi. Skandal itu pada waktu itu membuat pavilion Wan Jian dan klan marah. Untuk melampiaskan kemarahannya, Fan Wu Jiao menaburkan racun misterius pada tubuh Liu Meng Yan. Racun ini dikatakan tidak memiliki obat untuk dipecahkan. Sekali di dalam tubuh, setiap malam akan menderita keletihan menyebabkan dilema antara hidup dan mati. Adapun klan, Liu Meng Yan dipenjara di kedalaman Luo Xing Yuan, menyebabkannya terkikis oleh gas bencana sepanjang hari. Di bawah dua jenis penyiksaan ini, bahkan jika bakat Liu Meng Yan sombong, itu hanya akan menjadi orang yang sia-sia. Kunjungan pemilik rumah tua ini tidak masuk akal. Pemilik rumah tidak perlu khawatir. Pikiran Liu Guanying halus, dia merasakan kekhawatiran Liu Guqiong, dia segera menghibur. Liu Guqiong masih mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening, dan berkata kegemaran sang ayah di Liu Meng Yan sulit dibayangkan oleh orang luar. Kalau tidak, benih jahat yang lahir oleh Liu Meng Yan akan mati karena kecelakaan fatal. Ditayangkan. Liu Meng Yan membuat kesalahan besar, tetapi selama 19 tahun, ayahnya mengunjungi setiap tahun, yang menunjukkan bahwa Liu Meng Yan memiliki nilai di mata ayahnya. Dia masih tidak mau menyerah. Liu Meng Yan memiliki tujuh peringkat seni bela diri, dan bakatnya luar biasa. Jika ia dapat menginspirasi semua potensi dan mencapai prestasi tanpa batas, ia kemungkinan besar akan melangkah ke tingkat nirvana dan menjadi lokomotif tertinggi. Pada saat itu, posisi Liu Guqiong sebagai kepala keluarga Liu tidak dapat dijamin, dan ia akan sekali lagi menjadi anak perusahaan. Liu Meng Yan sudah setengah mati, tapi sayangnya, kami tidak pernah bisa memberikan pukulan fatal. Liu Guanying menunjukkan sedikit kedinginan di matanya. Dia mengatakan ini, tampaknya kedua pria itu telah merencanakan untuk membunuh Liu Meng Yan, tetapi tidak berhasil. Untuk benar-benar mengkonsolidasikan posisi, hanya menggantungkan harapan Anda pada tubuh Si Yun. Mata Liu Guqiong dengan rumah-rumah mewah, berkata, bakatnya tidak di bawah Liu Meng Yan, selama enam perbandingan mencapai hasil yang baik saat ini, ayah saya akan mengalihkan perhatiannya, dan saya tidak perlu khawatir tentang itu saat itu. Mendengar ini, Cu Sing Yun mencibir berulang kali. Dia menemukan bahwa dia masih menatap Liu Guqiong. Orang ini menganggap kekuasaan dengan sangat serius. Bahkan dalam sembilan belas tahun terakhir, ia telah menjaga Liu Meng Yan siang dan malam. Karena alasan ini, ia juga menganggap Liu Si Yun, anak kandungnya, sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Sangat menyedihkan memiliki ayah seperti itu. Cu Sing Yun menghela nafas dalam hatinya. Ngomong-ngomong, apakah arai kuno yang dikunci bintang sudah sepenuhnya dipulihkan? Tiba-tiba, Liu Guqiang tiba-tiba bertanya pada Liu Guanying. Liu Guanying mengangguk dan menjawab. Itu diperbaiki kemarin, dan para tetua Montenegro dan yang lainnya sedang dalam perjalanan kembali, dan mereka akan dapat kembali ke klan sekitar tengah hari besok. Susunan kuno bintang penguncian adalah susunan utama yang menghalangi Luo Xinyuan. Jangan sampai ada kecelakaan, seperti deretan mata. Liu Guqiang mengangkat alisnya, suaranya penuh makna mendalam. Patriark dapat yakin bahwa saya telah meminta para penatua Montenegro. Ketika mengatur matanya, dia akan membuat sedikit perubahan untuk memungkinkan lebih banyak gas bencana untuk berkumpul dan mengikis tubuh Liu Mengian. Ekspresi Liu Guanying menjadi menyeramkan dan berbahaya. Mengatakan, gas dari bencana ini adalah seribu kali lipat dari hari-hari biasa. Di bawah erosi siang dan malam, roh lautan dan tubuh Liu Mengian akan sangat terluka, dan kemudian hancur dan roboh. Selain itu, setelah mengunjungi keluarganya, Liu Mengian kembali ke klan untuk mundur. Dia tidak tahu tentang itu. Klan dan klan atas dan bawah, saya juga melakukan pekerjaan rahasia, dan dalam setengah tahun, Liu Mengian pasti akan mati. Liu Guanying menambahkan singkatnya, ini membuat alis Liu Guqiong terbuka, dan bahkan ledakan tawa yang hangat. Ketika Liu Guqiong tertawa, Liu Guanying juga tertawa. Pada saat ini, kilatan cahaya melintas di benaknya, wajahnya cerah, dan dia berkata kepada Liu Guqiong, pemilik rumah, besok siang, tetua Montenegro akan kembali ke klan. Lebih baik membiarkannya mengatur susunan roh untuk menguji Luo. Cloud, bagaimana menurutmu? Orang-orang dari nenek moyang kuno bintang telah menyempurnakan teknik kain sutera dan bintang-bintang. Selain itu, mereka juga memiliki penelitian yang sangat mendalam tentang susunan roh. Arai roh dibentuk oleh pembentukan arai mata. Semakin misterius susunan arai mata, semakin kuat susunan arwah, dan titik ini dapat diintegrasikan ke dalam seni misterius dan misterius bintang. Oleh karena itu, susunan roh bintang-bintang kuno dari bintang-bintang terkenal di seluruh gurun utara. Penatua gunung hitam bernama Liu Heishan di mulut lang Liu Guan, tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, hanya lima roh dari roh surgawi, tetapi susunan roh sangat dalam, dan dapat mengatur susunan roh tingkat enam. Ini adalah susunan roh pertama dari keluarga Liu. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Liu Guqiang berbinar, dan dia terkejut. Arai roh tidak dapat diprediksi, kuat dan lemah, dan memang mungkin untuk menguji tingkat kekuatannya secara maksimal tanpa merugikan Luo Yun. Metode ini ini luar biasa. Hanya saja. Setelah jeda, Liu Guqiang berkata lagi. Bagaimana membiarkan Luo Yun memasuki arai roh dan membujuknya untuk menerobos barisan dengan seluruh kekuatannya. Ini bukan masalah kecil. Anak ini bukan orang bodoh. Kota ini cukup dalam. Bahkan jika kota ini lebih dalam, dia hanya seorang pemuda berusia delapan belas tahun. Suara Liu Guanying meremehkan, dan adanya biasa saja, selama masih muda, tidak dapat dihindari bahwa ada kesombongan. Selama sedikit stimulus, mudah untuk jatuh ke kita. Dijebakan. Hari ini, apa yang dia lakukan di Panjian membuktikan semua ini. Dia tidak setuju, dia mematahkan lengannya, dan di depan semua orang, dia mempermalukan keluarga Liu kita. Jika dia benar-benar dalam, dia tidak akan pernah melakukannya. Perilaku ini. Mendengar ini, Cu Sing Yun tersenyum kuat. Liu Guanying ini, licik dan licik, adalah wadah pemikir Liu Guqiang, dan dia mengawasi banyak urusan keluarga Liu, tetapi karena alasan ini, dia sangat arogan sehingga dia pikir dia bisa bermain dengan semua orang. Di matanya, apa yang dilakukan Cu Sing Yun di Wanjian Pavilion hanyalah retorika. Seorang pemuda berusia 18 tahun, tidak peduli seberapa dalam kota itu, jauh dari lawannya. Lebih penting lagi, Luo Yun sendirian dan tidak memiliki teman. Kami ditembak pada saat ini, dan tingkat keberhasilan adalah yang tertinggi. Liu Guanying semakin bersemangat, jika dia bisa sepenuhnya menguji kekuatan Luo Yun sebelum enam perbandingan, dia akan menerima penghargaan besar dari klan. Liu Guqiang memikirkannya dan berpikir itu masuk akal. Terlebih lagi, apa yang terjadi hari ini membuatnya kehilangan muka, dan dia juga ingin menemukan cara untuk menggagalkan ketajaman Cu Sing Yun sehingga dia tidak berani bertindak sewenang-menang. Dengan presti searai roh, mengepung Cu Sing Yun, dan pada saat yang sama menguji kekuatannya, ini tidak diragukan lagi manfaat ganda. Wangi air juga cukup misterius, tetapi ada malam dengan dingin di sebelahnya. Lebih sulit untuk menghitungnya, tetapi Luo Yun hanya memiliki satu orang, tetapi dia dapat dengan mudah mendapatkannya, kata Liu Guanying lagi, membuat Liu Guqiang lebih menggoda. Oke, saya akan menyerahkan kepada Anda untuk melakukannya. Jika saya bisa berhasil, saya pasti akan dihargai. Liu Guqiang akhirnya mengambil keputusan, tetapi dia berbisik lagi. Godaan itu penting, tetapi seharusnya tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, dia adalah seorang kontestan dan kita tidak boleh mengambil risiko. Liu Guanying menunjukkan kecerdikannya dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak perlu khawatir tentang pemilik rumah ketika saya melakukan bisnis. Melihat wajah Liu Guanying yang tersenyum, Liu Guqiang perlahan-lahan merasa lega, dia menoleh dan menatap bulan yang terang dan terang di kubah malam, menunjukkan rasa puas diri tanpa sadar. Semuanya ada dalam rencananya. Melihat keduanya diam, Chu Singyun diam-diam mundur dari loteng dan berlari menuju halaman. Pada saat ini, angin malam menderu tanpa henti dan dinginnya meresapi pikiran. Namun, warna dingin di wajah Chu Singyun bahkan lebih dingin. Dialog antara Liu Guqiang dan Liu Guanying jelas diingat dalam benaknya dan dia tidak pernah melupakan kata-kata satu per satu. Pembicaraan sore ini sangat memuaskan. Dia tidak hanya tahu tempat Liu Mengyan ditahan, tetapi juga dinginnya Liu Guqiang yang akan sangat membantu menyelamatkan Liu Mengyan di masa depan. Tak lama, rasa dingin di wajah Chu Singyun berangsur-angsur hilang. Dia sepertinya telah memikirkan tentang penanggulangan. Sebuah lengkungan kecil menggantung di sudut mulutnya dan berbisik. Keluarga Liu memperlakukan ibunya seperti ini. Sebagai seorang anak lelaki, saya tidak dapat dengan mudah menyayangkannya. Tapi saya bisa mengambil rencananya dan mendapat sedikit minat dari mereka. Semoga saja Liu Guanying ini jangan terlalu meremehkanku kalau tidak akan terlalu membosankan. Setelah Chu Singyun merencanakan segalanya, kecepatan naik ke ekstrim dan ia dengan cepat kembali ke halaman. Baru saja melangkah ke halaman, sesosok tiba-tiba menyapu. Di tanah, Xiao Hun menatap Chu Singyun dan sepasang matanya yang cerdas terbuka dengan sangat kuat. Sepertinya dia sangat terkejut ketika Chu Singyun kembali, dan cakar kecilnya melambai naik turun. Kamu anak kecil, bangun dengan sangat cepat. Chu Singyun tertawa ringan. Dia berpikir bahwa setelah jiwa kecil menelan buah jiwa virtual, itu akan melalui periode tidur yang lama. Setelah dengan hati-hati memahami masa lalu, Chu Singyun menemukan bahwa tidak ada perubahan pada postur Xiao Hun, masih kecil dan imut, dan napas yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih tebal, sangat berbeda dari sebelumnya. Tapi dengan putus asa, Chu Singyun masih belum bisa secara akurat menilai tingkat kultivasi jiwa kecil. Orang kecil ini tampaknya jenis yang berbeda, dan akal sehat pada dasarnya tidak berguna untuk itu. Pada saat ini, cakar Xiao Hun melambai lebih cepat, dan ekspresinya sedikit cemas. Dia melompat-lompat di depannya, dan menunjuk cincin penyimpanan berkali-kali, yang agak aneh. Kau memintaku memanggil harimau putih. Wajah Chu Singyun menunjukkan warna yang aneh. Begitu suara itu jatuh, Xiao Hun segera menganggupkan kepalanya. Aku benar-benar tidak bisa membawamu. Kata Chu Singyun tak berdaya, melambaikan tangan Aon Silver mekar, dan harimau putih bersinar dengan logam muncul di ruang terbuka halaman. Mata jiwa Xiao bersinar, melompat tinggi, dan langsung jatuh ke tubuh harimau putih. Kemudian, di bawah tatapan Chu Singyun, cahaya terang berkilau dari tubuh harimau putih. Di dalam tubuh, lingkaran cahaya menyebar, dan kekuatan misterius jiwa kecil tampak mengaum. Kekuatan jiwa Chu Singyun tampak kaku. Dia tahu bahwa jiwa kecil itu asing dan bisa mengendalikan kekuatan jiwa, tetapi masih dalam masa pertumbuhan, dan kekuatannya sangat terbatas, dan itu hanya bisa dikendalikan. Tetapi pada saat ini, tubuh jiwa kecil itu kekuatan jiwa telah meningkat beberapa kali. Apakah itu setelah menelan buah jiwa virtual, jiwa maju, secara bertahap membangkitkan darah binatang buas. Jiwa halo bersinar tanpa henti, satu demi satu, benar-benar menutupi tubuh harimau putih, lingkaran cahaya itu saling tumpang tindi, tampaknya merupakan prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan merasa pusing. Setelah beberapa saat, jiwa halo menghilang. Ketika Chu Sing Yun melihat adegan di depannya, wajahnya ketakutan, dan matanya menegang, seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Dalam kehampaan, harimau putih mengapung di sana. Tetapi perbedaannya adalah bahwa pada tubuh perak putihnya, sebenarnya ada cahaya biru pucat berkilau, membentuk tulisan yang tidak jelas menutupi tubuh, seolah-olah memakai runih hijau muda. Kecemerlangan ini adalah kekuatan jiwa. Chu Sing Yun menjadi linglung untuk sementara waktu, dan kekuatan jiwa halus sebenarnya terkondensasi menjadi baju besi yang nyata. Setiap prasasti membawa suasana misterius. Chu Sing Yun tidak asing dengan kekuatan jiwa. Jiwa adalah akar jiwa, itu seperti jembatan, yang terhubung erat dengan tiga surga, bumi, dan ekstrim. Yang kuat non-nirwana tidak diizinkan untuk memata-matai dan memahaminya. Ketika jiwa kecil itu lahir, ia dapat menangkap kekuatan jiwa secara dangkal, yang memiliki dampak besar pada Chu Hu. Ini diluar harapan Chu Sing Yun, tetapi ia tidak berharap bahwa setelah menelan buah jiwa virtual, itu akan mempengaruhi jiwa. Kontrol kekuatan bahkan lebih luar biasa, dan itu bisa memadatkan kekuatan jiwa menjadi kualitas. Saya melihat bahwa pada saat ini, mata Xiao Hun tiba-tiba terbuka, dan ada kesemutan di matanya. Jiwa kecil membuka mulutnya dan memuntahkan kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa mengembun menjadi pola misterius, menutupi tubuh harimau putih, sehingga jejak sisa jiwa harimau putih tetap ada di dalamnya, gemetar, dan sepertinya melihat betapa mengerikan keberadaannya. Dan tatapan Xiao Hun tampaknya tidak peduli dengan sisa jiwa harimau putih, Aons yang berbeda lebih kuat, dan kekuatan jiwa menjadi lebih kuat. Bai Hu tampaknya takut pada jiwa kecil itu. Chu Sing Yun menatap pemandangan di depannya, berbisik di dalam hatinya. Pada awalnya, ketika jiwa kecil memasuki tubuh harimau putih, sisa-sisa harimau putih juga menunjukkan rasa takut, tapi kali ini lebih jelas kali ini, memberi Chu Sing Yun perasaan yang kuat menghadapi musuh alami. Jiwa kecil terus-menerus memuntahkan kekuatan jiwa, dan akhirnya, kekuatan jiwa berubah menjadi pusaran, perlahan menyusut tubuh harimau putih, dan segera menelannya, menelannya ke perut. Chu Sing Yun tampak terpana, dan tidak menunggunya untuk berbicara. Cahaya biru menyala keluar dari tubuh Xiao Hun, dan tubuhnya langsung berubah menjadi tubuh harimau putih. Tampaknya kamu sangat menyukai tubuh Bai Hu, dan benar-benar menganggapnya sebagai miliknya. Chu Sing Yun berkata dengan sedikit tidak berdaya, matanya menunjukkan rumah-rumah mewah, melangkah mendekat, dia dapat dengan jelas merasakan napas tajam jiwa Xiao. Tubuh harimau putih terbuat dari logam luar angkasa misterius. Ia abadi dan tidak dapat dihancurkan selama ribuan tahun. Pada saat ini, setelah berintegrasi dengan kekuatan jiwa, ia memiliki banyak kematian. Menurut penilaian Chu Sing Yun, kekuatan mematikan ini cukup untuk mengancam roh kuat dari surga. Lebah. Suara Xiao Hun terdengar, tubuhnya berayun, dan kembali ke bentuk kecil aslinya, hanya untuk melihatnya melompat di depan Chu Sing Yun, cakarnya terus melambai, kadang mengejutkan, kadang hilang, terutama lucu. Chu Sing Yun tersenyum tak berdaya, memandangi tampang lucu Xiao Hun, dan memeluknya, berkata, Buah jiwa virtual telah membuat kekuatanmu jauh lebih kuat, tetapi masih tidak bisa membuatmu berbicara. Aku sangat penasaran, makhluk seperti apa roh lelaki kecil itu. Xiao Hun bisa mengerti kata-kata Chu Sing Yun. Berkedip sangat manusiawi, seakan berpikir serius, dan akhirnya menggelengkan kepalanya terus-menerus, mulutnya mengoceh, seolah-olah itu juga sangat tertekan. Tenang, aku akan mengingatnya suatu hari nanti. Chu Sing Yun tersenyum. Setelah menurunkan jiwa kecil itu, dia duduk berlutut dan langsung berkultivasi. Setelah melihat ini, Xiao Hun sangat masuk akal dan diam. Di bawah bulan, satu orang dan satu binatang bersandar satu sama lain. Gambar seperti itu sungguh menakjubkan. Keesokan harinya, matahari yang terik menggantung di langit dan matahari yang terik jatuh menutupi seluruh kota bintang yang kosong, membuat kota yang luas ini mekar vitalitas tanpa akhir. Chu Sing Yun telah lama mengakhiri kultifasinya dan menunggu dengan tenang di halaman. Suara memecah langit tiba-tiba terdengar. Saat dia mendengar suara ini, Chu Sing Yun berdiri, tetapi yang mengejutkan orang yang datang sebenarnya adalah Liu Xiun. Hari ini, Liu Xiun mengenakan gaun kuning pucat, mengenakan jepit rambut giyok, ikat pinggang, dan fitur wajah yang sempurna, dengan sentuhan temperamen feminin, membuat Chu Sing Yun terpana. Dia tidak kagum dengan kecantikan Liu Xiun, tetapi sangat merasakan bahwa nafas keras dari tubuh Liu Xiun yang berjarak ribuan mil nampak menghilang sedikit dan tidak lagi sulit untuk didekati. Liu Xiun dengan tajam menangkap perubahan dalam Chu Sing Yun, dan sedikit senang di hatinya. Dia berhenti dan berkata dengan suara yang membosankan. Makan malam sudah siap, tolong undang Tuan Luo Yun untuk mengikuti saya. Chu Sing Yun mengangguk dan melepaskan kekuatan spiritualnya, mengikuti jejak Liu Xiun. Suara angin kencang yang dalam terdengar, dan keduanya sangat cepat berjalan berdampingan, dan mereka mencapai kedalaman Liu Fu dalam sekejap mata. Liu Xiun melirik Chu Sing Yun dan tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan keluarga Nona Su? Ekspresi Chu Sing Yun melintas, dan dia berkata, tetapi dia mendengar Liu Xiun terus berkata, saya juga mendengar tentang keluarga Nona Su dan Liu An, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak menargetkannya. Dengan mengingat hal itu, Liu Xiun menatap lurus ke depan dan berkata, Liu An adalah satu-satunya anak. Sejak ia lahir, ayahnya telah merusak segala macam hal. Ini telah membuatnya secara bertahap mengembangkan karakter tanpa hukum. Selama itu bukan masalah serius, ayahnya tidak akan hidup. Hentikan. Kemarin Anda membuatnya malu di depan umum dan memukulnya dengan keras. Agahnya, itu juga merupakan pukulan besar baginya. Ketika kata-kata itu jatuh, Chu Sing Yun menatapnya dengan ringan dan berkata, Liu An adalah adik laki-lakimu, tetapi menilai dari kata-kata tadi, tampaknya hubunganmu dengannya sangat umum. Saudara dan saudari, apakah Anda harus saling jatuh cinta? Liu Xiyun tiba-tiba bertanya balik, membuat Chu Sing Yun tertegun lagi, lalu tersenyum ringan, dan memandangi keindahan pertama bintang kuno Zong karena terkejut. Su Xia dan aku baru saja bertemu di Pingsui. Karena dia, aku memberi makan pria kecil ini. Sebagai hadiah, aku menyelamatkannya dan membiarkannya keluar dari kesulitan. Sekarang kesulitan telah diangkat, aku tentu ingin dia kembali ke keluarga. Chu Sing Yun menatap Liu Xiyun dengan tenang, dia tidak berniat meninggalkan Su Xia di sampingnya. Sesederhana itu. Seru Liu Xiyun. Master pedang Lo Yun yang terkenal, yang statusnya dibedakan, terlepas, tetapi untuk masalah sepele, jadi bantu orang yang tidak terkait, yang jauh melebihi harapannya. Segala sesuatu di dunia ini sederhana. Jika kamu melihatnya dengan cara yang rumit, itu akan menghantui kamu dan membuat kamu berpikir keras, tetapi jika kamu melihatnya dengan cara yang sederhana, kamu dapat menyelesaikannya. Tidak mungkin, kamu pikir aku seorang lecer, dengan sengaja menerima susia, biarkan dia menjadi pelayan kecilku. Chu Xiyun tiba-tiba menyindir, lengkungan jahat di sudut mulut sangat mengesankan mata Liu Xiyun. Di tengah, dia menggerakkan matanya yang indah dengan panik dan tidak berani melihatnya. Setelah waktu yang lama, Liu Xiyun secara bertahap pulih. Dia melirik matanya dan diam-diam melirik Chu Xiyun, tapi dia melihat bahwa Chu Xiyun telah mengalihkan matanya, menatap lurus ke depan, dan lekuk wajahnya sudah lama menghilang. Oke sobat, terima kasih sudah simak sampai habis. selamat menikmati.